Pedang berbunga dendam jilid 24 tamat. Ucapan anak buah Cheng Te Kiong terlalu menusuk perasaan Beng Cu. Bagaimanapun dia adalah seorang nona muda. Dapat dimaklumi bagaimana perasaan hati seorang wanita apabila disebut seperti sebuah tengkorak hidup. Demikian pun Beng Cu sekalipun dia tahu bahwa dirinya memang kurus kering. Engkau mengatakan aku apa serunya menegas. Engkau seorang tengkorak hidup seru orang dengan nada sinis. Sedang kawannya yang seorang tertawa mengejek, itu masih mending kalau jadi tengkorak hidup mungkin lebih tepat sebuah setan kelaparan. Jahanam Tukas Beng Cu terus sayunkan kedua tangannya. Bagus, seru orang itu. Keduanya merubuhkan tubuh ke belakang lalu balas menghantam. Plak, plak terdengar suara telapak tangan. Beradu keras dan seketika wajah kedua anak buah Cheng Te Kiong itu berubah. Semula mereka tersenyum sinis penuh sikap mengejek tetapi begitu membentur. Tangan Beng Cu seketika mereka tegak seperti patung. Senyum tawa yang menghias wajah mereka pun lenyap berganti dengan kerut ketakutan yang hebat. Wajah mereka pucat lesi dan bibirnya biru. Dahi mereka mulai bercucuran keringat deras. Beberapa saat kemudian terdengar mereka meratap, siankaho.ampunilah jiwa kami. Tanda petik. Makin lama suara rintihan mereka makin lemah dan tubuh mereka pun mulai terkulai rubuh. Pada akhirnya kepala mereka pun melentuk ke bawah. Beng Cu segera menyurut mundur. Biluk, biluk. Titik kedua anak buah Cheng Te Kiong itu pun rubuh lantai. Mereka tak berpernyawa lagi karena tenaga murni dalam tubuh mereka telah mengalir keluar dan masuk ke dalam tubuh Beng Cu. Selekas mundur Beng Cu terus melakukan pernapasan untuk menyalurkan tenaga murni ke seluruh tubuhnya. Kedua korban itu termasuk jago-jago kelas satu pada jajaran anak buah Cheng Te Kiong. Dengan mendapat tambahan tenaga dalam mereka, dalam waktu kurang dan sepeminum teh saja, Beng Cu rasakan semangatnya bertambah segar dan tenaganya bertambah penuh. Setelah itu dia menyeret mayat itu ke samping dan mulai menunggu lagi. Tak berapa lama ternyata, datang lagi anak buah Cheng Te Kiong yang lain. Dan orang itu pun mengalami nasib serupa dengan kedua kawannya yang tadi. Demikian silih berganti datanglah beberapa anak buah Cheng Te Kiong untuk mengantar jiwa. Mereka datang karena dipikat oleh adik Cheng Te. Tak sampai sehari saja, ruang tidur Cheng Te telah berisi lebih dari 20 mayat anak buah Cheng Te Kiong. Adik Cheng Te juga sesekali menjenguk. Dia girang sekali atas hasil yang diperoleh Beng Cu. Dia selalu meminta keterangan bagaimana rasanya tenaga dalam yang dimiliki Beng Cu saat itu. Dengan terus terang Beng Cu mengatakan apa adanya. Dia memang merasa tenaga dalamnya memang makin bertambah kuat. Demikian tak terasa hal itu telah berlangsung beberapa hari. Selama beberapa hari itu banyak sekali jago-jago Cheng Te Kiong yang lenyap tak kelihatan. Sudah tentu hal itu menimbulkan cemas dan kegelisahan besar di kalangan mereka. Cheng Te Kiong juga mendapat laporan dan tahu akan peristiwa aneh itu. Usahanya untuk mencari orang yang dikehendaki masih belum berhasil tetapi dia mempunyai pepegangan bahwa orang itu tentu masih berada di Cheng Te Kiong. Saat itu Cheng Te Kiong benar-benar merupakan dunia yang menyeramkan. Setiap kali angin berhembus menggoyang batang rumput, anak buah Cheng Te Kiong serentak mencabut senjata. Malah terjadi lelucon yang mengerikan jago-jago itu mencabut senjata, ada kalanya mereka tak melihat apa-apa. Tetapi ada kalanya mereka melihat bayangan orang muncul. Tanpa banyak bertanya. Untuk mengecek lagi, mereka terus menyerang dengan ganas. Aduh ah sering terdengar jeritan. Ngeri dan kemudian disusul oleh peke kaget apabila ternyata yang mati diserang itu adalah kawannya sendiri. Mereka tergolong jago yang lebih rendah kepandainya sehingga karena tak menduga bakal diserang oleh kawannya sendiri dan kedua memang kepandainya kalah tinggi, akhirnya mereka harus mati di ujung senjata kawannya sendiri. Dan jeritan kaget itu berasal dari mulut jago-jago yang karena ketakutan lagi menyerang secara membabi buta itu. Cheng Te Kiong benar-benar kacau balau seperti suasana dalam neraka. Siang malam orang hanya dicengkam rasa takut dan gelisah. Melihat keadaan itu akhirnya Chohen Hang mengeluarkan perintah, bakar Cheng Te Kiong. Mendengar perintah ini gemparlah sekalian anak buah Cheng Te Kiong yang masih hidup. Ada yang kasak kusuk merundingkan hal itu dengan kawan. Ada pula yang menyambut dengan pekek teriakan yang keras. Mereka terkejut, heran dan tak menyangka Chohen Hang akan memberi perintah begitu. Istana Cheng Te Kiong dengan susah payah dibangun dan memakan waktu bertahun dua lamanya. Selain bangunannya yang megah dan mewah juga seluruh alat dua perabot dalam istana itu terdiri dari barang dua yang tak ternilai harganya dan sukar dicari. Terutama benda pusaka koleksi Cheng Te, semua merupakan benda yang jarang terdapat di dunia. Setiap kali mendengar di mana terdapat benda pusaka yang langka maka Cheng Te lalu mengirim anak buahnya untuk menugaskan suatu tokoh persilatan, entah dia seorang ketua perkumpulan silat. Ataukah seorang tokoh silat ternama, untuk mengusahakan benda pusaka itu sampai dapat dan harus diserahkan tepat pada waktunya. Jika orang yang menerima surat perintah dari Cheng Te Kiong tak mau melaksanakan, dia tentu tak akan berumur panjang. Beberapa jago sakti Cheng Te Kiong akan datang untuk membereskannya. Peristiwa itu telah berlangsung puluhan tahun sehingga Cheng Te Kiong dipandang sebagai momok sekaligus sebuah kerajaan dunia persilatan. Cheng Te Kiong menjadi pusat perhatian dan pemujaan dari kaum persilatan. Siapa tahu dan siapa yang dapat menduga bahwa Cheng Te Kiong harus mengalami hari akhir yang demikian mengenaskan. Tiba-tiba muncul seorang gadis bernama Chohen Hang yang mengaku sebagai cucu dari Cheng Te. Setelah diterima dan digembleng dengan ilmu kepandayan sakti dan diberi minum dengan berbagai tanaman obat dan buah ajaib, akhirnya gadis itu telah membunuh Cheng Te sendiri. Dan kini dari mulut gadis itu juga keluarkan perintah untuk membumi hanguskan istana Cheng Te Kiong. Banyak jiwa telah melayang di tangan Cheng Te Kiong. Selama Cheng Te berkuasa, dunia persilatan selalu dicekam dengan rasa ketakutan dan kegelisahan. Tak ada seorang persilatan terutama tokoh ternama yang dapat tidur dengan nyenyak, mereka selalu cemas akan menerima surat perintah dari ketua Cheng Te Kiong. Adakah Tian telah mengirim seorang gadis seperti Chohen Hang untuk menghancur leburkan kejahatan Cheng Te Kiong? Entahlah. Atau mungkin Chohen Hang itu memang seorang gadis liar yang tak tahu. Membalas budi, kejam dan ganas sehingga sampai hati untuk membunuh Cheng Te. Sekalian anak buah Cheng Te Kiong terlongong-longong sampai tak dapat bicara. Mendengar perintah Chohen Hang yang juga dapat ditangkap oleh Beng Cu, maka Beng Cu bertanya kepada adik Cheng Te, bagaimana sekarang? Dia hanya pura-pura hendak membakar Cheng Te Kiong. Yang terutama dia hendak menggertak kita supaya keluar dari tempat persembunyian, jawab adik Cheng Te. Beng Cu gelengkan kepala terhadap manusia seperti Chohen Hang. Engkau kurang mengetahui secara mendalam. Apa saja yang dia tak berani melakukan? Adik Cheng Te terbeliak, katanya, itu tergantung padamu. Tenaga dalammu sudah bertambah kuat sudah tak ada yang menandingi, tetapi entah bagaimana dengan latihan dalam ketiga belas ilmu kimna huat itu. Ya, rasanya sudah cukup, kata Beng Cu. Adik Cheng Te menepuk meja, kalau memang sudah cukup, tunggu kapan lagi kalau sekarang tidak turun tangan? Memang Beng Cu sudah terlanjur membenci setengah mati terhadap Chohen Hang. Dia sudah tak dapat bersabar lagi. Dan lagi dia tak mau terlalu banyak membunuh jiwa manusia. Benar, engkau memang benar. Akhirnya Beng Cu menyatakan siap. Kalau begitu engkau boleh menantangnya untuk bertemu di muka istana, kata adik Cheng Te. Beng Cu mengempos semangat, engkau tak perlu membakar istana. Tunggu saja aku di muka istana. Kedengarannya hanya pelahan saja Beng Cu berseru tetapi ternyata kemandangnya berhamburan sampai jauh. Dan lagi tenaga dalam yang dimilikinya itu memang aneh oleh karena itu suaranya pun mengiyang-ngiyang di telinga orang dengan jernih dan jelas sekali. Tetapi sukar diketahui dari arah mana. Seruan Beng Cu itu tersebar dan didengar oleh seluruh anak buah Cheng Te Kiong. Sudah tentu Chohen Hang juga mendengarnya. Chohen Hang terkejut girang. Dia girang karena Beng Cu tentu akan unjuk diri dengan begitu ia akan mendapat kesempatan mengadu jiwa. Tetapi diam-diam dia tergetar juga karena ia menyadari bahwa kepandayan Beng Cu ternyata telah meningkat sedemikian tinggi, lebih unggul dari dia. Satu-satunya pegangan baginya untuk memenangkan pertempuran itu ialah pada sepasang pedang pusaka Leng Leong Kiam. Diam-diam Chohen Hang menimang. Jelas selama beberapa hari ini Beng Cu bersembunyi di istana Cheng Te Kiong. Entah melakukan apa saja. Tetapi karena Beng Cu berani menantangnya kemungkinan tentu sudah punya pegangan untuk memenangkan pertempuran itu. Hati Chohen Hang masih kebat kebit sehingga setelah tertegun beberapa jenak baru dia berseru keras menjawab, baik, akan kutunggu engkau di luar istana. Chohen Hang lalu melesat ke luar istana. Dia menunggu di lapangan muka istana. Lapangan itu tertutup dengan batu hijau. Sunyi senyap tiada seorang pun yang tampak. Tetapi begitu Chohen Hang tiba, dia segera merasa kalau di atas pohon, di balik batu yang berada di sekeliling lapangan itu bersembunyi orang. Mereka adalah jago. Jago istana Cheng Te Kiong yang mendengar tantangan bertempur antara Beng Cu lawan Chohen Hang. Sebenarnya Chohen Hang hendak berseru memerintahkan mereka keluar tetapi pada lain saat dia batalkan rencana itu. Dia hendak memegang gengsi. Kalau suruh mereka keluar berarti dia akan mendapat dukungan moral dari mereka. Andai kata memang, pun kemenangan itu kurang gemilang. Maka dia membiarkan saja mereka bersembunyi. Chohen Hang berdiri tegak. Kedua tangannya melekat pada tangkai pedang. Dia tegang sekali. Tak berapa lama sesosok bayangan melesat. Bagaikan segulung asap, Beng Cu sudah melayang tiba. Chohen Hang tertawa ngakak, He, akhirnya engkau muncul juga. Sambil berkata dia melangkah maju dan mencabut sepasang pedang leng liong kiam. Dua buah sinar biru dan emas memancar, menyilaukan mata. Sekali bergerak, dia terus melancarkan serangan yang dasyat sekali. Beng Cu baru saja berdiri atau tahu-tahu dia sudah diserang sehingga dia seperti terkurung dalam sinar pedang. Sebenarnya Beng Cu sudah mempelajari ilmu Kinnahwat yang sakti. Tetapi serangan pedang Chohen Hang ternyata begitu dasyat sekali sehingga sukar diketahui mana tangan Chohen Hang mana pedangnya. Sudah tentu Beng Cu sukar untuk menggunakan Kinnahwat merebut senjata lawan. Kalau saja saat itu Beng Cu tetap membabi buta menggunakan Kinnahwat, tentu dia akan celaka. Untung Beng Cu cukup cerdas dan cepat dapat menyesuaikan keadaan. Menghadapi serangan itu, tiba-tiba dia mengendap dan terus rebahkan diri ke tanah lalu ayunkan diri keluar dari lingkaran sinar pedang. Pada saat Beng Cu merebah ke tanah, cepat Chohen Hang merubah gerakannya hendak menabas tetapi saat itu tubuh Beng Cu sudah mencelak sampai 7-8 tombak jauhnya. Kring, kring titik sepasang pedang leng liong kiam hanya membacok tanah. Keping batu munkrat berhamburan ke mana dua. Serangan kedua luput, Chohen Hang serentak melambung ke udara. Dia melihat juga bagaimana permukaan lapangan yang terbuat dari batu hijau telah tergurat berpuluh bacokan pedang. Terlambat sedikit saja Beng Cu menghindar tubuhnya pasti tercincang beberapa potong. Pada saat Chohen Hang melayang ke atas Beng Cu juga melenting ke udara. Keduanya terpisah setombak jauhnya dan sama-sama melayang turun. Waktu berada di udara, Chohen Hang melancarkan beberapa tabasan tetapi karena jaraknya jauh serangan itu tiada yang mengenai Beng Cu. Selekas keduanya turun ke tanah, Chohen Hang memekik keras dan terus melancarkan serangan yang ketiga. Sepasang matu Beng Cu memandang lekat dua lawan. Begitu bahu Chohen Hang bergetar, Beng Cu sudah cepat maju ke muka dan menusukan jari ke bahu Chohen Hang. Chohen Hang tak menghiraukan, dia tahu kalau pedangnya hebat sekali. Dia takut kalau Beng Cu akan menghindar mundur. Kini Beng Cu berani maju menyerang, dia gembira sekali. Cepat dia mainkan pedangnya makin gelas sehingga Beng Cu seperti terlibat dalam lingkaran sinar pedang. Tetapi pada saat itu pula, jari Beng Cu yang hendak mengancam bahu Chohen Hang tiba-tiba dijungkatkan ke atas. Gerakan jari itu menghamburkan angin yang kuat dan berhasil membentur batang. Pedang Kim Leong Kiam Karena dilanda tenaga sakti dari jari Beng Cu, batang pedang pun menjungkat. Dalam keadaan seperti itu orang tentu akan keberatan kalau pedangnya sampai hilang. Chohen Hang juga demikian. Chohen Hang terkejut dan menarik pulang pedang. Kim Leong Kiam Tetapi tujuan Beng Cu memang lain. Dia memang menyelentikan jarinya ke arah pedang Kim Leong Kiam Tetapi sebenarnya tujuannya adalah untuk merebut pedang Cheng Leng Kiam. Pada saat Chohen Hang menarik pedangnya, Beng Cu pun cepat bergerak. Tubuh Beng Cu tiba-tiba miring dan terus membentur lengan kiri Chohen Hang sehingga tubuh Chohen Hang ikut miring. Dapat situasi seperti itu Beng Cu menyelentik pergelangan tangan kanan Chohen Hang. Chohen Hang mencurahkan seluruh perhatian untuk menjaga jangan sampai pedang Kim Leong Kiam dapat direbut. Dia tak menyangka sama sekali kalau pergelangan tangan kanannya tiba-tiba kesemutan. Karena kesemutan dan lunglai maka pedang Cheng Leng Kiam pun mencelat ke udara. Sudah tentu Chohen Hang kaget sekali. Dia menyadari kalau pedang Cheng Leng Kiam itu sampai jatuh ke tangan Beng Cu tentu berarti tidak akan kalah. Dia pun tahu kalau ilmu meringankan tubuh kalah dengan Beng Cu. Kalau saat itu dia berebut pedang dengan Beng Cu, jelas dia tentu kalah. Satu-satunya jalan untuk merintangi agar Beng Cu jangan sampai merebut Cheng Leng Kiam hanyalah dengan melancarkan serangan yang dasyat sehingga Beng Cu tak ada kesempatan untuk loncat ke udara menyambar pedang itu. Cepat Chohen Hang melaksanakan rencananya. Dia memainkan Kim Leong Kiam sederas hujan mencacah, menyerang Beng Cu mati-matian. Sebenarnya Beng Cu gembira sekali ketika melihat dia berhasil menyelentik pedang Cheng Leng Kiam mencelat ke udara. Dia terus hendak melambung ke udara untuk menyambarnya. Tetapi pedang Chohen Hang telah menyerangnya begitu gencar sehingga sesaat dia sukar untuk loncat ke udara. Beng Cu agak gelisah. Sambil bergeliat menghindari serangan dia tetap melekatkan pandang matanya pada Cheng Leng Kiam yang melayang di udara. Cheng Leng Kiam melayang sampai dua tombak tingginya. Setelah berhenti lalu meluncur turun. Tiba-tiba Beng Cu mengendapkan tubuh dan terus hendak mencelat ke arah jatuhnya pedang. Tetapi ternyata bukan hanya Beng Cu, pun Chohen Hang yang mencurah perhatian kepada pedang Cheng Leng Kiam. Sering, sering dia mendalui untuk menghadang jalan Beng Cu. Memang dengan memakai sebatang pedang, sukar bagi Chohen Hang mengalahkan Beng Cu. Tetapi kalau hanya menghalanginya agar jangan sampai sempat menyambar pedang Cheng Leng Kiam, memang Chohen Hang cukup mampu. Dan pada saat Beng Cu terhalang serangan Chohen Hang, pedang Cheng Leng Kiam pun sudah jatuh ke tanah. Pedang itu jatuh menukik sehingga ujungnya menyusup pada batu dan menancap tegak. Letaknya lebih kurang setengah meter dari tempat Beng Cu. Beng Cu girang sekali dia mengendapkan tubuh menghindari tusukan Chohen Hang dan terus menggelincir ke samping. Tetapi Chohen Hang juga tak mau memberi kesempatan begitu tusukannya luput, dia terus menyelinap maju dan seret, 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 sekaligus dia menabas sampai enam-tujuh kali. Tabasan itu susul menyusul, cepatnya seperti kilat menyambar. Kalau saja Beng Cu tetap dekat hendak mengambil pedang, tubuhnya tentu akan kutung. Sudah tentu Beng Cu tak mau mengambil resiko yang begitu berbahaya. Dia kebutkan lengan baju dan orangnya masih merebah ke tanah. Kebutan lengan bajunya itu telah menghamburkan tenaga yang kuat untuk menghalang gerakan pedang Chohen Hang. Sambil mengebut lengan baju, Beng Cu menggelinding beberapa langkah ke samping sehingga kembali pedang Chohen Hang hanya memperoleh sasaran batu. Sekali lagi lapangan yang terbuat dari batu hijau itu harus mengalami luka yang cukup parah karena ketujuh tabasan pedang Kim Leong Kiam itu telah mengwancurkannya. Setelah menggelundung ke samping, cepat Beng Cu melenting bangun dan terus sayunkan kedua tangannya. Saat itu tenaga dalam Beng Cu bukan olah dua saktinya. Apabila Chohen Hang masih memainkan sepasang pedang, dengan mengandalkan ketajaman pedang pusaka itu dia masih dapat menyongsong pukulan Beng Cu. Tetapi saat itu dia hanya mencekal sebatang pedang. Sudah tentu dia tak mampu bertahan. Seketika Chohen Hang rasakan segelombang tenaga kuat melandanya. Buru-buru dia mengempos semangat dan maju selangkah. Dia maju, tenaga tekanan yang melandanya juga makin berlipat ganda kuatnya. Pedang Cheng Leng Kiam berada di tengah kedua orang itu. Asal siapa yang membungkuk ke bawah dan ulurkan tangan tentu dapat mengambilnya. Tetapi dalam keadaan seperti saat itu, keduanya tak sempat untuk menyambar pedangnya itu. Chohen Hang bertahan untuk berdiri tegak. Tangan kiri mendorong ke muka untuk menyongsong. Penaga pukulan Beng Cu. Dia bingung. Kalau terus menerus begitu, jelas dia tentu kalah angin. Tetapi kecuali harus bertahan begitu dia tak ada daya lain lagi. Beberapa saat kemudian tiba-tiba dia teringat. Di sekeliling tempat itu terdapat banyak sekali jago-jago anak buah Cheng Tekiong yang menyaksikan pertempuran. Mereka tak berani unjuk diri melainkan bersembunyi di atas pohon dan di belakang batu. Mengapa dia tak memerintahkan mereka supaya mengambil pedang Cheng Leng Kiam dan menyerahkan kepadanya? Begitu teringat hal itu, diam-diam dia girang sekali. Cepat dia berseru, Hai, siapa yang dapat mengambil pedang Cheng Leng Kiam dan menyerahkan kepadaku, akan aku beri sebuah Jitsik Leng Chi. Janji Chohen Hang itu menimbulkan daya rangsang besar sekali. Sekalian jago-jago itu tahu bahwa Istana Cheng Tekiong mempunyai simpanan obat dan kitab pusaka yang jarang terdapat di dunia. Jitsik Leng Chi atau Bunga Leng Chi tujuwarna merupakan obat mujijat yang membuat ngiler setiap kaum persilatan. Siapakah yang tak tergerak hatinya akan mendapat obat pusaka itu? Maka begitu mendengar tawaran itu, dua orang sempak menerobos keluar dari tempat persembunyiannya. Menilik gerakan mereka, mereka tentu memiliki kepandayan yang tinggi. Tetapi baru mereka mendekati tempat pedang itu terdengar mereka menjerit ngeri dan tubuh mereka bagaikan layang dua, mencelat ke udara. Ketika melayang di udara, mulut mereka muntah darah. Menyusul tubuh mereka melayang jatuh ke tanah dan tak berfernyawa lagi. Aneh. Padahal pada waktu kedua jago itu menyerbu maju hendak mengambil pedang, Bung Chu sama sekali tak bertindak apa-apa. Tetapi mengapa kedua orang itu mencelat dan mati sendiri? Ternyata pada waktu Bung Chu dan Cho Hen Hang sedang mengadu tenaga sakti, tenaga yang menghambur itu memang luar biasa hebatnya. Kedua orang itu membentur gelombang tenaga sakti dan akibatnya mereka harus mengalami nasib yang mengerikan. Melihat peristiwa itu, sekalipun anak buah Cheng Te Kiong terkejut. Walaupun mereka ngiler sekali akan tawaran Cho Hen Hang tetapi mereka ngeri juga membayangkan akibat yang diderita oleh kedua kawannya itu. Melihat itu diam-diam menggigila hati Cho Hen Hang. Tanpa disadari, Cho Hen Hang mundur setengah langkah. Dia mundur, Bung Chu maju setengah langkah dengan begitu bagi Bung Chu lebih dekat pada pedang Cheng Leng Kiam. Melihat itu Cho Hen Hang makin gugup. Dengan menggerung keras dia tusukan pedang Kim Leng Kiam. Maksudnya untuk memaksa Bung Chu mundur. Tetapi dia tak pernah menduga bahwa saat itu Bung Chu telah memiliki tenaga dalam yang aneh dan luar biasa hebatnya. Bung Chu maju, Cho Hen Hang menusuk. Sudah tentu tusukan itu terhambat oleh gerakan Bung Chu yang menghambur tenaga sakti. Begitu melihat pedang Cho Hen Hang agak lambat, diam-diam Bung Chu girang sekali. Begitu pedang menusuk, dia menghadapkan tubuh, berputar-putar dan pelak dia balikan tangan menampar Cho Hen Hang. Pada waktu Bung Chu berputar tubuh, Cho Hen Hang girang sekali dan terus melangkah maju dua tindak. Tetapi siapa tahu tiba-tiba jari tengah Bung Chu menusuk iga Cho Hen Hang. Hebat dan cepat sekali tusukan jari Bung Chu itu. Sebelum mengenai, sudah mengeluarkan desus angin yang membuat tubuh Cho Hen Hang tergetar. Secepat kilat pula tahu-tahu tangan Bung Chu sudah merampas pedang Kim Leong Kiam dari tangan Cho Hen Hang. Jika lain orang, kalau pedangnya kena direbut tentu sudah pecah nyalinya. Tetapi tidak demikian dengan Cho Hen Hang. Walaupun dia juga kaget setengah mati tetapi dia cepat membungkuk dan mencabut pedang Cheng Leng Kiam yang tertancap di tanah lalu menggeliat mundur ke belakang. Tadi keduanya saling berebut pedang Cheng Leng Kiam. Tetapi sekarang berbalik. Kalau tadi Cheng Leng Kiam terlepas dari tangan Cho Hen Hang girang pedang itu kembali kepadanya. Sebaliknya pedang Kim Leong Kiam yang dipertahankan mati-matian sekarang malah dapat direbut Bung Chu. Sekalian jago-jago Cheng Tekyong yang bersembunyi di sekeliling lapangan itu sama menahan napas tak berani buka suara. Mereka terbelalak menyaksikan pertempuran bermutu tinggi itu. Kini tampak wajah Cho Hen Hang pucat lesi dari ujung hidungnya bercucuran keringat. Tetapi Bung Chu tenang-tenang saja. Walaupun wajahnya yang begitu kurus tak tampak perubahan apa-apa, tetapi dari sinar matanya yang berapi-api jelas menunjukkan kalau hatinya girang sekali. Dia menghambur suitan panjang yang nyaring sekali. Ho, Cho Hen Hang, akhirnya engkau juga harus mengalami saat seperti hari ini serunya. Cho Hen Hang masih menyeringai, sahutnya kita masing-masing memegang sebatang pedang. Siapa? Kalah siapa menang masih belum diketahui mengapa engkau sudah begitu kegirangan? Beng Chu tertawa memanjang jang keras dan nyaring. Nadanya berkumandang laksana ombak mendampar. Dia melangkah maju. Sepasang pedang berada di tanganmu, aku dapat merebutnya. Apalagi sekarang kita sama-sama mempunyai pedang. Hek Tometer, apakah engkau masih berani mengatakan kalau siapa yang menang dan kalah belum dapat diketahui serunya? Selain ujung hidung, kening Cho Hen Hang juga bercucuran keringat. Dengan mencekal pedang Kim Leong Kiam Beng Chu melangkah maju, sebaliknya Cho Hen Hang setapak demi setapak melangkah mundur. Cho Hen Hang, sejak engkau melarikan pedang. Cheng Leng Kiam dari tanganku dan kemudian memalsu sebagai diriku masuk Cheng Te Kiong, sampai sekarang sudah berapa tahun seru Beng Chu sambil melangkah maju. Cho Hen Hang cibirkan bibir tak menyaut. Kembali Beng Chu menghambur tawa yang menggetarkan sukma, serunya, selama beberapa tahun ini, engkau telah menikmati puncak keberuntungan manusia hidup, bukan? Tetapi apabila kejahatan itu sudah penuh tentu akhirnya akan datang pembalasan. Diam-diam Cho Hen Hang terkejut dan bingung ketika mendengar kata-kata Beng Chu akhirnya tentu akan datang pembalasan, keringat pada dahinya makin mengucur deras. Dia mengertek gigi dan tetap tak menyaut. Lagi-lagi Beng Chu menghambur tawa panjang, rupanya sudah bertahun dua dia tak pernah tertawa sepuas itu. Sekarang dia hendak menumpahkan derita batin yang selama ini menyiksa. Sambil tertauta, tiba-tiba dia tusukan pedang Kim Leong Kiam. Tusukan itu luar biasa cepatnya. Cho Hen Hang yang sedang kebingungan dengan gugup terus menangkis. Cheng Leng Kiam dan Kim Leong Kiam merupakan pedang yang pandat. Kalau mau menusuk tentu harus maju mendekat. Karena Cho Hen Hang menangkis maka dia pun mengisar maju sehingga jarak keduanya bertambah dekat. Sinar nemas dan sinar biru berkelebat maju dan tering. Titik kedua pedang itu saling beradu keras. Bunyi benturan itu berkumandang nyaring dan memanjang sampai jauh. Dan pada saat beradu pedang Cho Hen Hang rasakan seperti dilanda oleh gelombang tenaga yang dasyat. Telapak tangannya kesemutan sehingga hampir saja di atak kuasa mencekal pedang Cheng Leng Kiam. Sesaat kemudian terjadi perubahan yang lebih mengejutkan hati Cho Hen Hang. Gelombang tenaga dasyat itu tiba-tiba berubah menjadi tenaga sedot yang amat kuat, menyadot pedang Cheng Leng Kiam dari tangannya. Selama meraja lelah di dunia persilatan belum pernah dia mengalami peristiwa seperti saat itu. Bahkan dari Cheng Teh sendiri, dia juga tak pernah merasakan tenaga sedot yang begitu kuatnya. Cho Hen Hang cepat menyalurkan tenaga murni dan dengan susah payah dapat mempertahankan pedangnya tetapi mau tak mau tubuhnya jaga terpental ke belakang. Beng Cu tertawa terbahak-bahak dan maju lagi. Rupanya Cho Hen Hang tak berani adu pedang dan terus-menerus mundur. Melihat itu diam-diam Beng Cu menimang. Seorang gadis yang berilmu tinggi tetapi berhati ganas seperti Cho Hen Hang sama halnya melepas seekor harimau. Buas atau ular berbisa. Kelak tentu menimbulkan bahaya. Setelah merenungkan hal itu Beng Cu bersuit nyaring, enjot tubuh ke udara dan melayang turun di belakang Cho Hen Hang. Cho Hen Hang terkejut ketika melihat Beng Cu lenyap dari pandang matanya. Dia khawatir kalau lawan akan menyerangnya dari belakang. Tetapi sebelum dia sempat berputar tubuh, tiba-tiba dari belakang terdengar Beng Cu membentaknya, Lihat pedangku. Dengan kepandayan yang sakti Cho Hen Hang tahu bahwa suara bentakan itu diserempaki dengan kesyurangin tajam yang mengarah dirinya. Kalau Cho Hen Hang berputar tubuh dan menangkis, tentu tak keburu lagi. Dan kalau dia loncat ke muka untuk menghindari, Beng Cu tentu masih akan membayanginya. Dengan begitu dia tetap akan dikuasai lawan. Jalan satu-satunya yang dapat dilakukan hanyalah mengayunkan pedang ke belakang untuk menangkis serangan lawan. Serangan pedang sedemikian cepat, tak menyempatkan lagi baginya untuk banyak berpikir lagi. Maka tanpa sempat berpikir lagi, ia terus sayunkan pedang ke belakang, teling titik kembali kedua pedang itu saling berbentur keras. Dalam mengayunkan pedang ke belakang itu, Cho Hen Hang sudah mempunyai rencana, asal pedang Beng Cu terhenti sedetik saja, dia terus hendak loncat ke muka dan akan berbalik tubuh agar dapat menghadapinya. Tetapi kali ini Cho Hen Hang kecele. Dia telah salah hitung. Begitu kedua pedang berbentur dia terus hendak engjot kaki melesat ke muka. Tetapi alangkah. Kejutnya ketika ia tak sempat mampu melakukan hal itu. Pada saat itu dia rasakan suatu gelombang tenaga sedot yang keras menyalur dari pedang lawan ke arah batang pedangnya. Tenaga sedot itu membuatnya terpaku tak dapat berkisar walaupun setengah langkah saja. Sudah tentu Cho Hen Hang terkejut bukan kepalang. Dia terus mengendapkan tubuh tetapi tenaga sedot itu bukan saja menghalangi tindakannya hendak mengendap ke bawah, pun menyedot juga tenaga dalamnya keluar. Dalam keadaan seperti itu kalau ia tak mau melepaskan pedangnya, ia tentu akan menderita lebih parah lagi, bahkan nanti untuk melepaskan pelangnya saja dia takkan mampu. Tetapi Cho Hen Hang telah kehilangan pedang Kim Leong Kiam. Sudah tentu kali ini dia tak mau kehilangan pedang Cheng Leng Kiam lagi. Tetapi pada saat itu bukan soal mau atau tak mau melepaskan Cheng Leng Kiam lagi. Melainkan bagaimana dia dapat terhindar dari bahaya maut. Hanya ada dua pilihan baginya, melepaskan pedang atau melepaskan jiwanya. Geram dan marah berkecamuk hebat dalam hati Cho Hen Hang. Dia menghamburkan pekek histeris, lepaskah pedang dan terus melesat ke muka. Tetapi pada saat itu juga dia mendengar suara tawa Beng Cu mengikutinya. Dan kesiur angin yang mendesir dari belakang, makin lama makin dekat. Betapapun Cho Hen Hang mempercepat larinya desir angin dari belakang itu tetap membayanginya. Dan terakhir, setiup angin berkelebat di sampingnya dan tahu-tahu Beng Cu sudah menghadang di mukanya. Cho Hen Hang terkejut dan berhenti. Beng Cu dengan mencekal sepasang pedang pusakaleng. Leong Kiam tengah memandangnya dengan tajam. Melihat itu wajah Cho Hen Hang pucat seperti mayat. Cho Hen Hang, seru Beng Cu dengan ada syarat, dengan segala akal bulus engkau dapat merampok sepasang pedang leng Leong Kiam ini. Walaupun untuk sementara waktu dapat engkau miliki tetapi itu bukan milikmu. Memiliki hanya untuk sementara waktu, apa gunanya? Cho Hen Hang menggigil gemetar, ini ini titik sekarang titik pedang telah berada di tanganmu. Apa yang dapat ku katakan lagi titik? Sambil berkata dia mundur ke belakang. Tetapi Beng Cu tetap membayanginya. Demikian adegan yang satu mundur yang lain maju, ada kalanya pelahan ada kalanya cepat, berlangsung sampai beberapa putaran di halaman yang terletak di belakang istana Cheng Teg Yong. Beng Cu memperdengarkan suara tawa dingin, Cho Hen Hang, telah ku katakan kepadamu ai pembalasanmu telah tiba. Tak mungkin engkau dapat melarikan diri lagi. Cho Hen Hang berhenti dan berkata dengan napaster engah dua, Nonakuan, sepasang pedang telah kembali kepada pemiliknya. Aku dan engkau titik sebenarnya titik tak punya dendam permusuhan titik engkau. Engkau mengapa harus bertindak begini? Tanda tanya, engkau bilang apa seru Beng Cu? Aku titik aku sebenarnya tak ada kesalahan titik kepadamu. Titik istana Cheng Teg Yong adalah kepunyaanmu, kalau tiada aku, engkau tentu tak kenal dengan pui to aku. Dan sekarang, kata Cho Hen Hang dengan nada meratap, aku sudah tak punya apa-apa lagi, mengapa? Titik engkau mendesak aku? Mendengar itu Beng Cu tertawa ngakak. Nadanya berkumandang laksana guruh bergemuruh memekakkan telinga. Makin lama makin nyaring. Istana Cheng Teg Yong terletak di tengah lembah gunung besar. Hamburan tawa Beng Cu berkumandang memenuhi lembah dan lereng gunung, membahana gema yang bergelora laksana ombak berkejar-kejaran mendampar ke pantai. Cho Hen Hang gemetar, katanya, apakah titik bukan begitu? Beng Cu hentikan tawa dengan serentak dan dengan tandas menyahut, tidak. Seketika Cho Hen Hang rasakan kepalanya seperti disadari hawa dingin yang menurun ke bawah. Sebenarnya ia memang tak banyak mengharap kalau Beng Cu mau memberi ampun padanya. Tapi toh pada saat ia dengar keputusan Beng Cu tak dapat ditawar lagi, dia seperti dicekik setan rasanya. Sesaat kemudian dengan napas terengah-engah dia berseru, Baik, kalau engkau tak mau melepaskan aku, aku pun tak dapat berkata apa-apa lagi. Siapa suruh aku dulu bertindak begini? Tetapi aku masih hendak mengajukan sebuah permintaan kepadamu. Soal apa Beng Cu agak kaget. Aku tak menghendaki engkau turun tangan tetapi biarkan aku sendiri yang menghabisi nyewaku seru Cho Hen Hang. Beng Cu tertegun. Sebelum dia menjawab tiba-tiba dari jauh terdengar suara teriakan Pui Tiok di Beng Cu, lekas bereskan dia. Jangan sampai dah menyiasati engkau lagi. Selama itu Pui Tiok mondar mandir di daerah gunung situ untuk mencari Beng Cu. Dia juga tak mendengar suitan dan tawa keras dari Beng Cu tadi. Belum lama dia datang di situ. Karena di lapangan itu hanya Beng Cu dan Cho Hen Hang yang bertanding. Dan tak mengijankan lain orang ikut campur maka dia pun lalu menyembunyikan diri. Dia khawatir kalau sampai buka suara memanggil Beng Cu, perhatian Beng Cu akan terpecah belah dan akan menderita sesuatu yang tak diinginkan. Pada saat dia mendengar Cho Hen Hang menyatakan hendak bunuh diri dan melihat jangan dua nanti Beng Cu akan lemah hatinya dan meluluskan maka dia buru-buru berteriak memberi peringatan kepada Beng Cu. Waktu mendengar suara Pui Tiok, Beng Cu girang sekali. Karena 10 hari ini dia tak pernah memikirkan keselamatan Pui Tiok. Dia tak sempat mencari karena harus membayangi jejak Cho Hen Hang. Maka begitu mendengar suara Pui Tiok, dia terus mengangkat kepala. Tetapi justru pada detik ia mengangkat kepala itu, Cho Hen Hang yang tajam matanya, cepat bergerak. Dengan cepat dia njot tubuh melesat ke belakang. Beng Cu berteriak aneh dan loncat menyusul seraya mengayunkan kedua pedangnya. Tetapi pada saat dia hampir dapat mengejar, ternyata sudah terlambat. Cho Hen Hang telah mendapat hasil. Dia putar tubuh dan lepaskan pukulan ke arah Pui Tiok. Pui Tiok menjerit kaget dan sorongkan kedua. Tangannya ke muka, wut, wut. Dia hanya mengharap dorongan tangannya itu akan mampu menghentikan terjangan Cho Hen Hang dan pada saat itu Beng Cu tentu sudah tiba. Memang perhitungannya itu bagus tetapi dia lupa kepandaian Cho Hen Hang. Kepandaian gadis itu jauh lebih tinggi dari dia. Dia mendorong dengan kedua tangan walaupun mengeluarkan tenaga yang kuat tetapi tak mampu menghentikan Cho Hen Hang. Kebalikannya pukulan itu terpental kembali oleh tenaga Cho Hen Hang sehingga Pui Tiok tersurut mundur selangkah. Dan pada saat itu juga tangan Cho Hen Hang pun sudah menerkam dadanya, terus digelandang ke muka dan tangan Cho Hen Hang dilekat pada upun-upun pemuda itu. Perubahan itu sungguh tak terduga-duga dan berlangsung dengan amat cepat sekali. Pui Tiok mati kutu. Sebenarnya Beng Cu juga sudah menerjang. Tetapi pada saat dia masih kurang setengah meter dari Cho Hen Hang ternyata Cho Hen Hang sudah lebih dulu menguasai Pui Tiok. Beng Cu tertegun. Wajahnya yang pucat menampilkan kemarahan yang menyala. Lepaskan dia serunya. Setelah dapat menguasai Pui Tiok, longgarlah perasaan Cho Hen Hang. Dengan menjadikan Pui Tiok sebagai sandera, dia yakin tentu akan dapat memaksa Beng Cu menuruti permintaannya. Dengan begitu dia pasti dapat lolos. Memang harus diakui bahwa Cho Hen Hang itu seorang gadis yang cerdik sekali. Sayang dia dilahirkan sebagai anak dari ibu yang dikuasai dendam kesumat lelaki yang telah mengkhianati cintanya. Dan darah berbara dendam sang ibu telah menjadikan jiwa Cho Hen Hang seorang yang dendam, ganas dan dingin. Mendengar permintaan Beng Cu dia tertawa ngakak. Ha, ha, kalau menghendaki supaya ku lepaskan Pui Tiok kamu, mudah saja. Tetapi ada syaratnya. Tubuh Beng Cu bergetar dan terus hendak melangkah maju. Jangan bergerak bentak Cho Hen Hang serentak, lekas mundur. Kalau tak mau menurut perintahku, sekaliku saluri tenaga, Pui Toa kamu pasti akan hancur lebur benaknya. Heh, heh, aku toh sudah tak punya apa-apa lagi, mengapa takut melakukan hal itu? Mendengar itu Beng Cu tertegun dan terpaksa mundur dua langkah. Pada saat itu yang paling menderita siksa batin adalah Pui Tiok. Wajahnya menyeringai. Dia seorang jantan tapi pada saat itu tak dapat berkutik dalam kekuasaan Cho Hen Hang. Dan yang paling menyakiti hatinya adalah karena dia, Beng Cu pun harus tunduk pada perintah Cho Hen Hang. Ubun-ubun kepala Pui Tiok dilekati telapak tangan Cho Hen Hang. Asal dia bergerak, tentu Cho Hen Hang akan menyaluri tenaga dalam untuk menekannya. Sungguh suatu siksa lahir batin yang tiada taranya bagi seorang lelaki. Namun apa daya kecuali hanya dapat tertawa meringis. Melihat Beng Cu mau menurut perintahnya, Gerang Cho Hen Hang bukan kepalang. Dia yakin kalau bisa mendapat jalan hidup. Setelah menghirut nafas, dia berkata, Baik, taruhlah sepasang pedang leng liong kiam di tanah. Mendengar itu Beng Cu terbeliat. Meletakkan sepasang pedang di tanah ulangnya menegas. Cho Hen Hang berkata dingin, Ya, kalau engkau tak mau meletakkan sepasang pedang itu di tanah, Pui Tiok tentu tak terjamin jiwanya. Beng Cu mengertek gigi menahan kemarahan, lalu berkata, setelah meletakkan lalu bagaimana? Cho Hen Hang tertawa gembira, serunya, setelah meletakkannya baru nanti kita bicara lagi. Lalu bagaimana, terserah bagaimana nanti menurut apa yang kusenangi. Tubuh Beng Cu tampak gemetar. Kemudianlah tertawa dingin lalu berkata, Hektometer, jangan kira setelah sepasang pedang leng liong kiam itu kembali kepadamu engkau dapat berbuat sesuka-suka seperti yang engkau inginkan. Bukankah tadi sepasang pedang pusaka itu juga berada di tanganmu tetapi toh dapat direbut sejenak berhenti Beng Cu menyelesaikan kata-katanya. Mendengar itu hati Cho Hen Hang tergetar juga. Memang dia pun sudah membayangkan hal itu. Tak mungkin dia dapat mengalahkan Beng Cu kalau nanti mendapatkan sepasang pedang kembali. Tetapi bagaimanapun juga, baginya mendapatkan kembali sepasang pedang pusaka itu merupakan langkah penting yang pertama. Setelah itu nanti bagaimana, toh dia masih mempunyai Pui Tiok sebagai sandera, mudah saja untuk mengatur langkah lebih lanjut. Sudah jangan bicara yang tak berguna, serunya keras, engkau mau atau tidak meletakkan sepasang pedang itu. Akanku hitung sampai tiga kali. Kalau engkau tak mau meletakkan Hektometer, jangan sesalkan kalau aku bertindak tanpa sungkan lagi. Selesai berkata, dia terus berteriak, satu, tering, tering titik. Beng Cu membuka kedua tangannya dan melepaskan sepasang pedang leng liong kiam itu ke tanah. Bagus, seru Cho Hen Hang makin bersemangat, lekas mundur sampai sepuluh langkah. Beng Cu pun cepat melesat sampai tiga tombak jauhnya. Melihat itu Cho Hen Hang lalu menggusur Pui Tiok maju ke muka. Setelah tiba di depan sepasang leng liong kiam, dia membungkuk dan mengambilnya. Nah, pedang telah engkau ambil, sekarang lepaskan dia seru Beng Cu. Cho Hen Hang tertawa, kalau sekarang ku lepaskan dia bukankah aku ini menjadi seorang tolol? Beng Cu terkejut. Lalu bagaimana maksudmu teriaknya marah? Dengan nada dingin Cho Hen Hang menyahut, aku hendak membawa Pui To Aku pesiar, engkau jangan menentang Beng Cu makin terkejut dan serentak berteriak keras, tidak Cho Hen Hang tertawar yang gembira. Aku hanya memberitahu bukan meminta persetujuanmu. Saat ini engkau tak berhak mengatakan apa-apa, apalagi mau mengatakan setuju atau tidak setuju, katanya. Beng Cu makin gemetar keras. Melihat itu Pui Tiok tak tahan dan berteriak, Beng Cu tanda seru. Pui To Aku, jangan pergi dengan dia, jangan pergi dengan dia, Beng Cu menjerit lalu tiba-tiba berhenti. Adalah karena ditegang rasa emosi yang meluap dia baru menjerit sedemikian kerasnya. Dan setelah dua kali menjerit dia baru teringat bahwa hal itu bukan atas kemauan Pui Tiok, melainkan karena Pui Tiok terjepit dalam keadaan yang terpaksa. Beng Cu, jangan khawatir, aku titik-aku titik dapat menjaga diri, Pui Tiok menghiburnya. Dia berpaling memandang Chohen Hong. Ia menggigil ketika melihat metu Chohen Hong memancar sinar berapi-api dari bara dendam yang berkobar-kobar. Pui Tiok menghela nafas dalam hati. Ia tak punya pegangan, apakah nanti dia dapat selamat atau tidak di tangan gadis yang sudah buas itu. Baik, seru Chohen Hong, kuijankan kalian di hadapanku untuk melakukan perpisahan yang mesra. Beng Cu, ingat, kalau ku ketahui kau berani membayangi aku, Pui Tiok tentu segera ku bunuh. Beng Cu menggeram dendam tetapi dia tahu gelagat dan tak berani bertindak. Boom tiba-tiba dia menghantam batu permukaan lapangan. Kepingan batu berhamburan keempat penjuru dan lapangan itu. Telah bertambah dengan sebuah lubang besar, rupanya Beng Cu telah menumpahkan kemarahannya. Dan ternyata tenaga sakti yang dimilikinya saat itu, memang bukan olah-olah hebatnya. Chohen Hong tertawa ngakak. Bagus, hantam terus lapangan itu agar hawa kemarahanmu mencurah keluar. Tetapi ingat, jangan sekali-kali engkau mengikuti aku sambil berseru. Dia terus mencengkeram Pui Tiok dan dibawa melesat lari. Dalam beberapa jenak saja, dia sudah mencapai jarak sepuluhan tombak. Dia tancap ke arah belakang. Maka walaupun sudah terpisah sepuluhan tombak, dia masih dapat melihat Beng Cu. Ternyata Beng Cu memang masih tegak terlongong-longong di tempatnya. Beng Cu tak berani mengikuti. Hal itu membuat Chohen Hong gembira. Dia terus-menerus bersuit, dan beberapa saat kemudian setelah memiluk tikungan gunung, dia pun lenyap. Yang tegak terlongong seperti patung di muka istana Ceng Te Kiong hanya Beng Cu seorang diri. Kawanan jago-jago Ceng Te Kiong yang menyaksikan pertempuran tadi sama terkejut atas kesudahan yang tak terduga-duga itu. Bermula mereka mengira kalau Chohen Hong sudah kalah tetapi di luar dugaan muncul seorang pemuda yang terus diringkus dan dijadikan sandera. Dengan memperoleh sandera itu Chohen Hong telah dapat memenangkan pertempuran. Secara fisik atau adu kepandayan, dia kalah. Tetapi secara siasat, dia menang. Beng Cu tak berdaya dan terpaksa melepaskan sepasang pedang yang telah direbutnya dan membiarkan Chohen Hong pergi membawa si pemuda. Jago-jago Ceng Te Kiong itu tak dapat berbuat apa-apa kecuali diam-diam, lantas tinggalkan tempat. Persembunyian mereka entah berselang berapa lama Beng Cu tegak seorang diri itu, tiba-tiba dari belakang terdengar suara orang memakinya. Tolol, manusia tak berguna. Perlu apa berdiri seperti patung di situ saja? Tergetar perasaan Beng Cu disibak rasa kejut ketika mendengar suara itu. Tanpa berpaling ke belakang dia sudah tahu kalau yang datang itu adalah adik Ceng Te. Adik Ceng Te masih melanjutkan damperatannya. Kecewa sekali aku bersusah payah begitu rupa. Memikat datang sekian puluh orang untuk mengantarkan jiwa kepadamu agar tenaga saktimu bertambah. Hektometer, dengan susah payah engkau merebut sepasang pedang leng liong kiam tetapi akhirnya dengan begitu mudah saja engkau berikan kembali kepadanya. Seumur hidup aku belum pernah bertemu dengan orang yang begitu tolol seperti engkau. Sebenarnya Beng Cu sudah tersiksa batinnya dengan rasa marah, bingung dan gelisah. Kata-kata adik Ceng Te itu bagaikan semilu yang menyayat-nyayat hatinya. Saking tak tahan lagi dia serentak berputar tubuh. Tetapi Pui To Ako di dalam kekuasaannya, engkau melihat atau tidak? Pui To Ako berada dalam genggamannya dia berteriak sekuat-kuatnya. Dendam kemarahan yang tertumpah keluar melalui teriakan itu sedemikian hebat dan memilukan sehingga menghamburkan nada suara yang dirasyat. Adik Ceng Te tersentak kaget dan sampai mundur tiga langkah. Pui Adik Ceng Te mendesuh marah, apa guna engkau milengking dua kepadaku? Tadi mengapa? Engkau tidak segarang itu. Mengapa tadi engkau seperti tikus melihat kucing? Tiba-tiba Beng Cu menangis. Pui To Ako berada di tangannya, Pui To Ako berada di tangannya, dia meratap sedih. Adik Ceng Te geleng dua kepala. Dia menyadari bahwa betapapun saktinya namun Beng Cu itu seorang gadis yang berhati lemah lembut. Apalagi sedang dirundung asmara terhadap Pui Tiok. Maka dia sampai tak berani berbuat apa-apa ketika Chohen Hang mengancam hendak membunuh Pui Tiok. Engkau mencintai Pui Tiok, kantanya Adik Ceng Te. Beng Cu mengangguk. Oleh karena itu engkau tak berani turun tangan, bukan Beng Cu mengangguk. Engkau menganggap kalau engkau menurut perintah Chohen Hang, Pui Tiok tentu selamat? Ya atau tidak Beng Cu mengangguk? Adik Ceng Te tertawa hambar. Benarkah itu Beng Cu terkesiap dan berhenti menangis? Ada sesuatu yang dirasakannya dalam pertanyaan Adik Ceng Te itu. Engkau tolol, seru Adik Ceng Te, walaupun engkau menuruti perintah gadis liar itu, Pui Tiok tetap akan dibunuhnya. Dan lagi dengan menyerahkan pedang leng liong kiam dan membiarkan dia pergi, berarti engkau melepaskan seekor harimau ganas di dunia. Untuk mencarinya, tidak semudah yang engkau perkirakan. Beng Cu tertegun kemudian gelengkan kepala tidak, tidak, Pui Toako tak mungkin mati. Adik Ceng Te kepalkan kedua tangannya kencang-kencang lalu berkata, mengapa tak mungkin bisa mati? Adakah iblis seperti Chohen Hang itu akan tiba-tiba berubah menjadi seorang Dewi, wala sasi? Tidak, tak mungkin dia berubah menjadi seorang Dewi. Dia adalah iblis yang menjelma di dunia, kata Beng Cu, tetapi ku tahu kalau dia juga jatuh hati kepada Pui Toako seperti halnya aku. Mendengar itu adik Ceng Te terbeliat. Rupanya dia terkejut dan tak menduga akan mendengar keterangan semacam itu. Sesaat dia tak dapat berkata apa-apa. Suasana di tengah halaman depan Ceng Te Kiong pun sunyi senyap. Adik Ceng Te dan Beng Cu terbenam dalam merenungan masing-masing. Sekarang mari kita tinggalkan mereka dan mengikuti perjalanan Chohen Hang dengan Pui Tiok. Dalam beberapa kejap saja Chohen Hang telah mencapai 20 li dan masuk ke dalam sebuah cekung gua. Di situ dia berhenti. Setelah melihat di sekeliling tak ada orang barulah Chohen Hang lepaskan tangannya. Saat itu wajah Pui Tiok tampak tak sedap dipandang. Walaupun Chohen Hang telah melepaskan cengkeramannya tetapi dia tahu kalau tak mungkin dapat meloloskan diri. Hendak engkau apakan aku, katanya. Chohen Hang memandang pemuda itu beberapa saat, tiba-tiba ia menghela nafas. Pui Tiok memandangnya dengan heran. Engkau tentu heran mengapa aku menghela nafas, bukan tanya Chohen Hang. Siapa tahu isi hatimu sahut Pui Tiok. Aku sedang memikirkan apakah sebenarnya hidup ini dan apakah tujuan hidup itu. Tiba-tiba Chohen Hang mengeluarkan pertanyaan aneh. Walaupun segan tetapi Pui Tiok terpaksa harus melayani gadis itu bicara. Dia hendak mengulur waktu mudah dua-an saja Beng Cu akan menyusul dan menemukannya. Hidup itu satu, tapi tujuan orang bermacam-macam. Setiap orang mempunyai tujuan hidup sendiri. Dua, katanya menanggapi pertanyaan Chohen Hang. Apa yang engkau maksudkan dengan kata-kata hidup itu satu. Hidup itu merupakan proses perjalanan menuju kematian. Lahir untuk mati dan mati untuk lahir. Chohen Hang terkesiap, lahir untuk mati dan mati untuk lahir. Apa maksudnya? Lahir dan mati adalah dua hal yang satu. Lahir itu tak lain adalah pertumbuhan dan mati adalah hasil daripada pertumbuhan itu. Jika dalam pertumbuhannya subur dan memberi buah yang lezat, tentu buah itu akan dipetik orang dan dimakannya. Habis. Tetapi kalau pertumbuhannya jelek, akan menghasilkan buah yang jelek. Buah itu akan gugur di tanah dan akan tumbuh lagi. Begitu pula dengan lahir. Jika kelahiran itu bertumbuh dengan perjalanan hidup yang baik, tentu akan membuahkan buah yang lezat. Tetapi kalau pertumbuhannya penuh digerogoti dengan nafsu kejahatan, tentu buahnya akan mengerikan. Hektometer ternyata engkau pandai juga berfalsafah. Sayang aku tak mengerti hal itu. Bagaiku hidup itu untuk bergerak mencari sesuatu yang diinginkan. Dan untuk mencapai apa yang kita inginkan, kita harus berjuang keras. Kalau perlu, jiwa pun harus kita korbankan. Diam-diam Pui Tio terkejut atas pernyataan itu. Adakah karena mengandung cita dua hidup begitu maka Chohen Hang menjadi manusia yang sedemikian ambisius dan melupakan segala apa untuk mencapai cita duanya itu? Bukankah dia berani merampok pedang Cheng Leng Kiam dari tangan Beng Ju? Bukankah dia berani menyaru sebagai cucu Cheng T? Bukankah pada akhirnya dia berani membunuh Cheng T yang telah melepas budi begitu besar kepadanya? Mau tak mau ngeri juga Pui Tio membayangkan dalam pikiran gadis itu. Bukankah engkau telah mencapai apa yang engkau idam-idamkan selama ini Pui Tio coba-coba untuk memancing pertanyaan. Di luar dugaan Chohen Hang gelengkan kepala, ya, tetapi gagal. Pui Tio terkejut, mengapa? Karena aku telah kehilangan keduanya. Apa yang engkau maksudkan Pui Tio makin tak mengerti. Tujuanku ke Cheng T Kiong adalah untuk menuntut ilmu silat yang sakti, bertahun-tahun aku harus menyiksa diri untuk berlatih silat yang diajarkan Cheng T kepadaku. Ia berhenti dan merenung seolah seperti terbayang kembali penghidupannya selama di istana Cheng T Kiong dulu. Aku telah merasakan betapa penderitaan seorang gadis yang miskin. Setiap orang menghina bahkan engkau pun tak menganggap aku ini sebagai seorang gadis. Engkau lebih memperhatikan Beng Cu yang berwajah cantik dan berpakaian indah. Pui Tio terkejut. Dia hendak berkata tetapi tak jadi. Ah, apa guna dia membantah hal itu bukankah memang begitu kenyataannya? Bukankah sekarang segalanya sudah jelas? Dia tak suka padanya dan mencintai Beng Cu. Maka sejak saat itu timbulah tekadku untuk merubah diriku menjadi seorang manusia yang sakti dan cantik, agar orang terutama engkau tak memandang rendah lagi, kata Chohen Hang pula. Setelah selesai belajar silat dari Cheng T mengijankan aku mengembara keluar, ternyata Cheng T memang tidak bohong. Tak ada seorang jago dalam dunia persilatan yang mampu menandingi aku. Cheng T ku bunuh karena selama masih hidup, aku hanya jago nomor dua saja. Setelah dia mati, ku kira akulah jago nomor satu dalam dunia. Tetapi ternyata muncul lagi Kuhan Beng Cu. Berhenti sejenak dan melanjut pula, selama ini aku disanjung dan dipuja sebagai jago nomor satu. Memang nomor satu atau nomor dua itu hanya gelar kosong. Aku tetap dapat hidup. Tetapi bagiku hidup itu suatu tujuan dan tujuanku adalah menjadi jago yang dipertuhan dalam dunia persilatan. Kalau sebagai jago nomor dua aku harus tunduk pada orang yang lebih unggul dari aku, apa gunanya aku hidup? Lebih baik aku mati saja. Hektometer, manusia yang dapat menguasai nafsu akan hidup bahagia dan sejahtera. Tetapi kalau nafsu yang menguasai manusia, maka celakalah manusia itu. Dia takkan tenang hidupnya. Setiap orang mempunyai tujuan hidup sendiri, sanggah Chohen Hong. Pui Tiok terkesiap. Kalau begitu, tindakanmu merebut pedang Ceng Leng Kiam dan menyelundup ke Ceng Te Kiong, tak lain hanya menuju ke jalan kematian saja, bukan? Ya, segala sesuatu memang hanya dua, berhasil atau gagal. Tetapi bagi orang yang belajar, ilmu silat siapakah yang tak ingin menjadi jago nomor satu di dunia? Padahal sebenarnya orang itu hanya menuju ke jalan kematian belaka. Habis berkata dia terus mementurkan sepasang pedang Leng 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 Kiam lalu menyanyi. Mengalunkan lagu yang sedih, diiringi dengan ring sepasang pedang pusaka yang mendering laksana hantu merintih. Mendengar itu mau tak mau Pui Tiok tersentuh juga hatinya. Saat itu dia memandang Chohen Hang bukan Chohen Plong si gadis ganas yang haus darah. Gadis yang telah merenggut tentang berapa puluh tokoh persilatan termasuk Ceng Te, Kaisar Kerajaan Persilatan. Tetapi dalam pandang mata Pui Tiok, saat itu Chohen Hang seorang gadis cantik yang tengah menyanyikan lagu dua kenangan hidupnya yang sudah sebatang Kera. Gadis sebatang Kera yang harus menempuh perjalanan hidup penuh derita. Selesai menyanyi barulah dia berkata pula, Pui To Aku, hal kedua yang tak dapat kucapai dalam hidupku kecuali menjadi jago nomor satu di dunia, adalah pasangan hidup yang kuinginkan. Aku pun tak berhasil mendapatkannya. Pui Tiok terbeliat. Dia tahu siapa yang dimaksud Chohen Hang. Tetapi bagaimana lagi? Menurut dia, cinta itu bukan benda yang mudah ditukarkan atau diperjual belikan. Dan, dia kasihan terhadap Chohen Hang tetapi dia pun ngeri teringat akan keganasan dan sifat dua Chohen Hang yang liar. Ah, tidak. Bagaimanapun dia tak mau memberi harapan lagi kepada gadis itu. Segala akibat adalah karena perbuatannya sendiri yang tak kenal budi dan peri kemanusiaan. Pui To Aku, setelah ku bunuh Hengkau, aku pun akan bunuh diri. Dengan begitu kita berdua akan mati bersama-sama. Pui Tiok terkejut mendengar pernyataan Chohen Hang. Apalagi ketika dilihatnya mati gadis itu memancar sinar berapi-api. Tunggu dulu cepat dia berteriak menghentikan, sembari sorongkan kedua tangannya, wut titik karena pada saat itu, Chohen Hang pun sudah mengangkat sepasang pedang dan hendak diayunkan ke arahnya. Setelah menyorongkan kedua tangan Pui Tiok pun terus berjumpalitan melayang ke belakang. Tetapi ketika tubuhnya masih melayang di udara sesosok bayangan yang membawa dua macam sinar juga melambung ke udara dan pada lain kejap terdengar suara Chohen Hang berseru pelahan, Pui Tiok aku, engkau tak dapat lolos seperti aku pun juga begitu titik. Tetapi sebelum selesai dia berkata, sesosok tubuh melayang ke udara. Gerakannya lebih cepat lagi dan terus menerkam punggung Chohen Hang. Rupanya Chohen Hang tahu di belakangnya terdapat sesosok tubuh yang mengejar dan menerkamnya. Dalam gugup, tanpa berpaling lagi dia terus menusuk ke belakang. Ternyata orang yang berada di belakangnya itu bukan lain adalah Kuan Beng Cu. Ternyata Kuan Beng Cu setelah mendengar urayan dan anjuran adik Cheng T, terus mengejar jejak Hen Hang. Beruntung pada saat yang berbahaya bagi Pui Tiok, Beng Cu keburu datang dan terus melayang untuk menerkam Chohen Hang yang hendak membacok Pui Tiok. Beng Cu memiliki tenaga sakti dan ginkeng yang luar biasa. Begitu Chohen Hang menusuk, dia terus bergeliatan ke atas lagi dan lalu menyelentik pergelangan tangan Chohen Hang. Karena tangannya kesemutan, Chohen Hang tak kuasa memegang pedang Cheng Leng Kiam dan tahu-tahu pedang Cheng Leng Kiam terus pindah ke tangan Beng Cu. Beng Cu pun cepat menusuk punggung lawan kret titik. Tetapi walaupun punggungnya tertusuk pedang, Chohen Hang masih tak mau menyerah ia kerahkan segenap sisa tenaganya untuk melambung ke atas lagi. Beng Cu terpaksa melepaskan pedangnya yang masih menancap di punggung Chohen Hang untuk kemudian melayang turun ke tempat Pui Tiok yang ternyata sudah turun di tanah. Ternyata usaha Chohen Hang itu membawa akibat lain. Dia memang dapat menghindarkan diri dari Beng Cu tetapi dia tak menyangka bahwa dia telah melayang makin ke tengah, jauh dari karang. Setelah berada sejenak di udara, tubuh Chohen Hang pun meluncur turun tetapi tidak di atas karang melainkan terus meluncur ke dalam jurang yang tak kelihatan dasarnya. Beng Cu dan Pui Tiok saling berpelukan. Kemudian mereka melongo ke bawah tetapi tak kelihatan apa-apa. Dasar jurang itu ratusan tombak dalamnya. Ah, Beng Cu menghela nafas. Pui Tiok mengangguk, ya, memang sudah selayaknya dia mendapat ganjaran begitu. Tetapi ah, dia juga menghela nafas, bagaimanapun juga sebenarnya dia adalah saudaramu tunggal ayah lain mama. Ya, sebenarnya aku pun tak punya perasaan apa-apa kepadanya, tetapi entah bagaimana dia menganggap aku ini musuh besarnya, kata Beng Cu. Dia memandang Pui Tiok. Rupanya pemuda itu tahu yang dimaksudkan itu. Adalah karena gara-gara dirinya memilih Beng Cu, maka Chohen Hong sampai tega kepada Beng Cu. Keesokan harinya mereka turun ke bawah jurang tetapi tak berhasil menemukan mayat Chohen Hong. Dengan demikian sepasang pedang pusakaleng Liong Kiam itu pun turut lenyap untuk selama-lamanya. Beng Cu tak mau kembali ke Chengte Kiong melainkan terus bersama Pui Tiok pulang ke gunung Poho Ania. Tamat.